Usai pegunungan menghijau, kini danau dadakan muncul di gurun Arab Saudi. Sebelumnya sempat ramai diperbincangkan dataran dan pegunungan Arab Saudi yang dikenal gersang, berubah menjadi padang hijau yang indah. Setelah daratannya jadi hijau, kini Arab Saudi mendadak memiliki danau. Diduga hujan deras yang melanda beberapa bagian kerajaan menjadi penyebab terbentuknya danau, langka yang cukup luas. Biasanya dataran Saudi terkenal tandus didominasi iklim gersang nyaris sepanjang tahun. Terbentuknya danau yang sangat langka ini, tentunya memancing wisatawan lokal untuk berkunjung. Tampak pemain jetski dan penunggang kuda terlihat memanfaatkan danau dan sungai yang terbentuk. Setelah hujan deras baru-baru ini mengguyur seluruh Arab Saudi. Diketahui, danau dan sungai sementara itu terletak di daerah Wadi Al-Rumah. Hujan deras membuat permukaan air waduk di seluruh Wadi meluap. Hal inilah yang menjadi penyebab dataran Saudi yang biasanya gersang. Menjadi danau bahkan airnya mengalir sehingga membentuk seperti sungai. Wadi Al-Rumah, merupakan salah satu lembah sungai terpanjang di Jazirah Arab. Air luapan waduk mengalir sepanjang lembah yang sudah lama gersang itu. Tampak pula dalam video yang beredar di media sosial itu. Menunjukkan jalan raya menuju Wadi dipenuhi ratusan kendaraan roda empat yang hendak berwisata ke danau langkah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!